Bukan ganti pelatih, ganti permainan Pemain pilihmu, formalisi-formulasi kan setiap ini sudah ada gaya Nah itu kita mesti punya Tidak mudah, tidak mungkin dalam tahun ini orang pelatihnya beda-beda Perlu ada standarisasi direktur teknik Pelatih ini, pola bermain apa, pilihannya pilihan kan semua Iya itu merupakan preskon yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir Yang menyinggung pentingnya tim Indonesia itu memiliki karakter permainan Nah biar lebih mudah teman-teman untuk memahami apa sih itu karakter permainan Sebelum kita menonton pertandingan Barcelona Kita sudah tahu nih Barcelona akan bermain ball position, menguasai bola Sebelum kita menonton pertandingan Liverpool Kita sudah tahu Liverpool akan bermain counterpress Sebelum kita menonton pertandingan Man City bersama Pep Guardiola Kita sudah tahu Man City akan mencoba menguasai bola Taktik orang ketiga mereka terapkan dan bla 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 whatever lainnya Nah video ini akan menjadi sebuah refleksi Apakah timnas Indonesia kita memiliki karakter permainan Banyak timnas-timnas di belahan dunia memiliki karakter permainan yang sampai sekarang Sering diulang-ulangi, sering disebutkan Contoh timnas Belanda, Total Football Kemudian Brazil, Jogo Bonito, Inggris Kemudian Spanyol dan banyak timnas lainnya Tim Indonesia kita ini dijuluki karakter permainannya seperti apa Nah itulah topik yang akan kita bahas Nah aku sama sekali tidak ada bermaksud untuk mendeskreditkan pelatih timnas Indonesia kita sekarang Kita tahu siapa pelatih timnas Indonesia kita sekarang Coach Sintayong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia Senior U23 Kemudian ada Coach Indra Sapri menjadi pelatih tim Indonesia kita Yang memimpin Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja Yang dimana di laga pertama Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 Kemudian ada Coach Bimasakti yang berhasil mengantarkan Indonesia meraih Viala FF di kelompok usia Dan ada Coach Rudy Eka Priambada yang menjadi pelatih timnas Indonesia Putri Pertanyaan besarnya muncul apakah karakter gaya permainan dari setiap pelatih yang kita sebutkan itu sama Kalau kita lihat lah ya Coach Indra Sapri Yang akhir-akhir ini kan jarang menjadi pelatih tim Indonesia kita lagi sekarang Beralih sebagai direktur teknik Nah kebetulan PSSI memberikan kepercayaan kepada Coach Indra Sapri Untuk menjadi pelatih kepala untuk memimpin Indonesia DC Games 2023 Kamboja Sebelum berlaga DC Games Indonesia bersama Coach Indra Sapri sempat melakukan laga uji coba menghadapi Lebanon Dua kali siaran langsung Respon dari pecinta sepak bola Indonesia Kita mempertanyakan Kok beda banget gaya permainan dari Coach Indra Sapri dengan Coach Sintayong Karena akhir-akhir ini 3 tahun kebelakang kita sering menonton gaya permainan dari Coach Sintayong Aku tidak katakan apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri itu salah Karena setiap pelatih memiliki prinsip, ide, karakter, gaya permainan yang harus kita hormati Itu dulu Coach Sintayong pun harus kita hormati gaya permainannya Coach Bima pun harus kita hormati gaya permainannya Coach Rudy Eka Priambada pun harus kita hormati gaya permainannya Pertanyaan besarnya tadi Sesuai dengan opening awal video ini tadi Karakter permainan kita seperti apa? Karena kalau kita lihat Coach Indra Sapri Pada saat menghadapi Lebanon Pada saat menghadapi Filipina Pakai pola 1-4-3-3 Ala Vilanesia Vilanesia itu merupakan modul Bagaimana sebenarnya permainan tim nasi Indonesia Memberikan penjelasan Vilanesia Nah Coach Sintayong akhir-akhir ini pakai pola 3-back Meskipun di beberapa pertandingan Sering melakukan improvisasi dengan pakai pola 4-3-3 4-4-2 Kemudian Coach Bima Sakti pakai pola 4-1-4-1-4-3-3 teman-teman Yang pendekatannya Ya kalau kita sering menonton pertandingan Luis Mia Pada saat melatih tim nasi Indonesia Ya ada beberapa prinsip ide yang digunakan oleh Coach Bima Sakti Apakah itu salah? Tentu tidak Harus kita hormati Coach Rudy Eka Priambada Selaku pelatih tim nasi Indonesia Putri kita Beliau menyampaikan langsung kepada aku Dan video interview-nya sudah aku tayangkan di kanal Youtube ini Bahwa permainannya lebih mendekat ke direct football Dan beliau sangat menyukai prinsip ataupun karakter dari Pep Guardiola Apakah itu salah? Tentu tidak Tapi kita kembali ke core Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Karakter permainan tim nasi Indonesia itu kemana? Apa istilahnya? Tentu sekarang ini sangat sulit Sedang berlangsung SEA Games 2023 Kamboja Dan Coach Indra Saprilah sebagai pelatih kepalanya Tidak bisa secara instan Pasti akan bisa membentuk karakter permainan tim nasi Indonesia Kita perlu standarisasi Direktur teknik bagaimana arah dari sepak bola Indonesia ini Kalau kita bicara ke belakang Sudah dibentuk sebenarnya Vilanesia Pertanyaan besarnya lagi Apakah Vilanesia itu sudah terimplementasi secara komprehensif Kepada tim nas-tim nas kita Nah karena rujukan Vilanesia tentu pola dasarnya itu 1-4-3-3 Tapi yang menariknya sepak bola sekarang Tim nas kita sering pakai pola 3-back Tim-tim Liga 1 kita sering juga pakai pola 3-back Kenapa? Penting sekali karakter sebuah permainan ini Untuk bisa secara komprehensif Dituangkan untuk suatu tim nas Kita ambil aja contoh di sepak bola Vietnam Vietnam itu sejak usia muda Itu sudah dicekoki pola 3-back Bagaimana permainan sepak bola Vietnam yang diinginkan Sehingga ketika pemain usia muda ini Dipanggil untuk masuk ke tim nas senior Ataupun U23 Itu sudah paham Bagaimana permainan sepak bola Vietnam Pada saat Pak Hang Xiu Itu sangat terstruktur Usia muda sampai usia senior Pun ya kurang lebih lah ya Ketika Pak Hang Xiu diganti oleh pelatih baru sekarang Vietnam Teman-teman Beberapa kali aku nonton Beberapa prinsip Yang sudah dituangkan Yang sudah ditinggalkan Oleh Pak Hang Xiu bertahun-tahun Ada beberapa pendekatan Yang masih digunakan oleh pelatih Vietnam sekarang Itulah dia pentingnya Karakter dari sebuah permainan Sehingga ketika kita menonton pertandingan Vietnam Sebelum pun ya Sebelum kita menonton permainan Vietnam Kita sudah tahu karakternya bagaimana Salah satu karakter yang sering kita saksikan Pelatih Yang sering melakukan taktikal fisikologis Di pinggir lapangan Sering memprotes Apa namanya Wasiat Kemudian pemain di atas lapangan Memiliki karakter nakal Untuk bisa memecah konsentrasi Dari sebuah pola yang coba Diterapkan oleh lawan Bagaimana defensifnya dengan 5-3-2-nya 5-4-1-nya Bagaimana attacking-nya Dengan 3-5-2-3-4-3 Yang mereka terapkan Sehingga Vietnam sekarang ini Kalau kita lihat bagaimana Sepak bola mereka Sangat maju berkembang Nah kita tarik nih Sepak bola Vietnam Dengan sepak bola Indonesia Nah kita lihat Kelompok usia muda kita Polanya beda Kalau kita lihat dengan Pola timnas Indonesia senior Jujur-jujuran aja Apakah itu salah? Tentu tidak Setiap pelatih mempunyai Prinsip yang aku sampaikan tadi Tetapi Perlu penyelarasan Formulasi Untuk bisa Menyamakan karakter permainan Sehingga Pemain yang dipanggil oleh PSSI tadi Tidak akan mengalami kesulitan lagi Ketika dipanggil untuk Memperkuat timnas Indonesia Nah kalau sekarang Kita fair-fairan aja Ini klise template Ketika pemain A, B, C, D, E Dipanggil Kemudian gak bisa bermain secara optimal Di atas lapangan disebutlah Ini kan masih dipanggil Awal-awal Butuh waktu Adaptasi dengan Pemahaman ide taktikal Blah-blah-blah-blah-blah-blah Yang harusnya Kalau misalnya Karakter permainan itu Udah jelas Maka pemain pun pasti Tidak akan mengalami kesulitan Contoh nyata Kemarin Indonesia Saat menghadapi Filipina di laga pertama Sea Games 2023 Cabang sepak bola Jelas Ananda Raihan Yang selama ini Bersama PSM Makassar Karakter permainannya Defense Counter Lebih bermain Menunggu 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 Kemudian memanfaatkan Counter attack Gak terlihat permainannya Sananta pun serupa Dengan ball possession Yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri Sangat sulit Sananta mendapatkan ruang Seperti saat Bersama PSM Makassar Yang tentunya Sananta akan lebih banyak ruang Karena memanfaatkan Transisi Ini Butuh pada akhirnya Waktu lagi Padahal Turnamen sudah berjalan Tapi masih Kita katakan Butuh waktu lagi Harusnya Gak seperti itu Ketika pemain Sudah dipanggil Maka Pemain tersebut Sudah paham ini Karakter permainan Timnas seperti apa Itu dulu Dan kita lihat Di sepak bola Eropa Teman-teman Meskipun Ya karena mereka Dibantu oleh Pembinaan ekosistem Yang jelas Ketika mereka dipanggil Langsung bisa tune in Ya tapi Setidaknya kita pun Ketika Kita belum bisa Menanggalkan Training center Yang lama Kita pun harus bisa Memberikan formulasi Yang jelas Tentang karakter Permainan timnas Itu bagaimana Sehingga ketika Kita Tidak bisa pada Suatu saat Nanti melakukan Training center Yang lama Formulasi Permainan yang jelas Karakter permainan jelas Membuat Pemain-pemain tersebut pun Nggak harus Lama lagi berpikir Nggak harus Lama lagi beradaptasi Tentang bagaimana Permainan dari Suatu pelatih kepala Tersebut Kita ingat Dengan nyata Masih Mudah kita Mengingatnya Pada saat Kurt Sintayong Awal-awal Bersama timnas Indonesia Dikritik Habis-habisan Tentang bagaimana Gaya permainan Vertikal Vertikal Direct Direct 4-4-2 nya Bayangkan Ganti pelatih Ganti skema Ganti pelatih Ganti skema Sulit kan Bagi pemain timnas Indonesia Kita awal-awal Sulit Seiring berjalannya Waktu Karena sudah Dilatih lama Pemain-pemain pun Beradaptasi Pemain-pemain pun Paham Nah Ini pertanyaan Besarnya muncul Kita kan Harus rasional juga Enggak selamanya Seumur hidup Kurt Sintayong akan menjadi Pelatih kepala Pasti berganti Setelah berganti Ini apakah Pemahaman-pemahaman Dari Kurt Sintayong ini Akan terimplementasi Secara komprehensif Kepada pelatih-pelatih Selanjutnya Pertanyaan besar lagi Vilanesia Ini kemana Vilanesia Padahal itu Kurikulum sepak bola Indonesia kita Nah Ini menjadi bahan Refleksi kita Karena Kalau kita lihat Berkaca di sepak bola Eropa Man City lah Teman-teman Itu sejak usia U14 U12 U16 Aku sempat menonton Pertandingan U16 Ya pokoknya Kelompok usia dari Man City Apa yang diterapkan Pep Guardiola bersama Man City Senior Itulah Yang diterapkan juga Oleh Man City Muda Sehingga ketika Pep Guardiola Pergi dari Man City Legacy itulah Yang ditinggalkan oleh Pep Guardiola Bisa diteruskan oleh Pelatih-pelatih Lain dari Man City Karena sistemnya Udah kuat Sistemnya sudah Mengakar Nah di Indonesia Ini menjadi PR besar Yang harusnya sudah Mudah Karena ada Kurikulum Vilanesia Tapi Ya Pak Erik Tohir Selaku ketua PSSI Sudah katakan Karakter kita Masih berubah-ubah Masih berganti-ganti Masih nano-nano Yang harusnya Karakternya itu Secara simultan Terjadi Terjaga Untuk Tim Nasional Indonesia Sehingga Ketika kita menonton Tim Nasional Indonesia Kita udah tahu Bagaimana Permainannya Ini kan menarik Pada saat Coach Indra Sapri Menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia Berlaga Di uji coba Saat menghadapi Lebanon Di Filipina Teman-teman Banyak orang masih berpikir Bagaimana ya Gaya permainan dari Tim Nasional Indonesia Bersama Coach Indra Sapri Nah aku katakan Sekali lagi Coach Indra Coach Sintayong Coach Bima Coach Rudy Yang memiliki Gagasan karakter permainan Kita harus menghormati Kita harus menghormati Tapi disini PSSI Seperti yang disampaikan oleh Pak Iriq Tohir tadi Ingin meluruskan Realnya itu jelas Sepak bola Indonesia Karakter permainan Seperti apa Salah satunya dengan Standarisasi Direktur teknik Direktur teknik Thailand Teman-teman Merekrut Dari negara lain Banyak Direktur teknik Direktur teknik Di suatu federasi Direkrut dari negara-negara Yang secara Sepak bolanya Kompeten Sehingga Bisa kita lihat Thailand Sepak bola yang bagaimana Positional playnya Itu gila tuh Positional play Gak mudah untuk bisa bermain Di tataran Sepak bola Yang secara perkembangan Kalau kita Bandingkan dengan Eropa Asia Tenggara Mungkin sangat jauh Ketinggalan Atau mungkin Bisa juga kita katakan Ya Mencoba lah ya Asia Tenggara Mendekati Sepak bola yang ada di Eropa Oke Mungkin sampai sini teman-teman Semoga teman-teman suka Atas apa yang kita bahas ini Ya Silahkan tulis di kolom komentar Apa mendapat teman-teman Bye